Intro Reading ini menceritakan energi seseorang yang saat ini dekat dengan hati dan pikiranmu, kamu mungkin tidak menyangka orang yang sering kamu pikirkan itu ternyata selalu menghayalkanmu. Terlihat dari kartu, orang ini selalu memikirkanmu hampir di sepanjang hari. Di awal merasakan koneksi denganmu, dia bahkan kesulitan memusatkan pikirannya karena sering menghayalkan kamu. Sikap dan aura yang terpancar dari dalam dirinya tidak bisa berbohong jika saat ini dia sedang jatuh cinta, ada yang berubah padanya seakan hari-harinya penuh dengan kebahagiaan, wajahnya tampak sumringah, senyumnya selalu mengembang. Teman-temannya atau orang-orang di sirkel hidupnya pun bisa melihat hal itu, saat orang ini terdiam, teman-temannya bisa menebak dia sedang memikirkanmu. Sering sekali orang ini tertangkap basah sedang tersenyum hanya dengan memandang fotomu. Kamu yang resonate dengan reading ini berhasil membuatnya terobsesi, orang ini berpikir kamu adalah kiriman dari langit untuknya. Semua yang ada padamu membuatnya terpesona, kamu men-trigger semua hasratnya dan membutakan pikirannya. Semua indera yang ada padanya hanya menginginkan kamu, cuma kamu yang jadi jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini ada dalam dirinya. Lebih jelasnya orang ini menyadari sepanjang hidupnya, orang seperti kamulah yang diinginkannya. Kamu menjadi tolak ukur dirinya sendiri, kamu jadi pembelajaran terbaik dari hidupnya. Misalnya kamu menyukai membaca buku, sejak mengenalmu dia mulai tertarik membaca buku, dan kebiasaan membaca terasa cocok dengan jiwanya. Atau kamu membawanya menyukai olahraga, yang pada akhirnya dia menjadi lebih rajin berolahraga daripada kamu, seakan-akan kamu menjelaskan kepadanya siapa dirinya yang sesungguhnya. Beberapa yang menyimak membuat seseorang terkesima melalui sikapnya yang ramah dan santun, beberapa yang lainnya memikat dari caranya tersenyum atau cara berpakaian, yang jelas, sifat atau kebiasaanmu yang sederhana dan alami membuat seseorang terpesona. Kamu bisa merasakan tarikan energi dari rasa suka yang selalu dipancarkannya, orang ini tidak menyembunyikan perasaannya, dia terang-terangan ingin kamu tahu apa yang dirasakannya. Tema lamunan atau pikiran yang menguasai orang ini adalah kenyataan kamu ternyata ada selama ini, yang salah itu dirinya sendiri yang mengurung diri dan terpatri pada penilaian orang lain, atau terpaku pada pola pikir yang selama ini diakininya. Selama ini sosok atau tipe yang diinginkannya nyata, bukan sekedar hayalan, kamu hadir dan ada dalam hidupnya. Jika kamu yang resonate merasa tidak ada yang tertarik menikahimu, kamu salah, orang ini sangat ingin menikahimu, mungkin kamu sudah melewati banyak badai dalam hidup yang akhirnya membentuk dirimu yang sekarang, bekas-bekas dari masa lalu justru terpatri indah pada jiwamu. Itulah mengapa orang ini melihatmu sebagai gambaran dari sosok istri yang didambakannya, dia ingin teman hidup seiring sejalan, teman hidup seperjuangan, bukan teman hidup yang selalu bertikai, ibaratnya, orang ini melihat kamu seperti teman hidup yang sama-sama tahu siapa musuh dan siapa lawan. Baginya kamu akan menjadi support sistem yang paling diharapkannya, sebagaimana dia akan mendukung apa saja yang ingin kamu lakukan selama dalam hal yang positif dan bermanfaat. Di susunan kartu, orang ini terlihat seperti seorang raja yang menemukan ratunya, yang bisa menangani jalannya pemerintahan dalam negara, sedangkan dia harus menangani urusan ke luar negara, dan pada akhir hari, mereka akan bertemu di rumah di mana mereka bisa menceritakan semua pengalaman masing-masing. Orang yang kamu pikirkan ini sebenarnya romantis tetapi dia adalah sosok yang realistis, pengalaman hidup memberinya banyak pelajaran yang menguatkan logika. Jelas-jelas orang ini memiliki standar hidup, sedangkan kamu tergambar dalam reading ini memiliki kelebihan di sikapmu yang mandiri, artinya, kebanyakan yang resonate berjuang untuk menghidupi diri sendiri, atau kamu berjuang seorang diri dalam membentuk kepribadianmu. Orang lain sering salah menilaimu, kemandirianmu dianggap kesombongan, perjuanganmu mencari jati diri dianggap pembangkangan, banyak sekali kesalahpahaman yang kamu terima, bahkan jika statusmu sebagai anak bungsu atau anak tunggal mendapat label sebagai anak manja. Atau statusmu yang masih sendiri akan dinilai sebagai sosok yang terlalu pemilih, atau kamu justru sering mendapat hinaan dari orang lain karena pilihan hidupmu, walaupun pada kenyataannya kamu jatuh bangun mengobati lukamu dan membangkitkan kembali dirimu sendiri. Kemandirianmu itu juga menimbulkan prasangka yang sering kamu dengar seperti, mana ada yang mau karena kamu terlalu mandiri, atau jangan terlalu pintar, atau tidak ada yang suka pasangan terlalu pintar, dan lain-lain, mau tidak mau, perkataan semacam itu masuk ke dalam bawah sadar yang membentuk sikapmu semakin membentengi diri. Saya merasa masih banyak prasangka yang selama ini beredar luas sangat mempengaruhi bawah sadar beberapa yang resonet, seperti status janda atau duda, umur, atau tampilan fisik seperti warna kulit, gemuk kurus, dan lain-lain, semua kata-kata yang menyakitkan itu mempengaruhi caramu menilai dirimu sendiri, jadi tidak heran kamu tidak pernah berpikir atau tidak menyangka orang ini bisa sangat menyukaimu. Kamu merendahkan dirimu sendiri padahal baginya kamu sangat berharga. Catatan, rubahlah secara perlahan penilaian dirimu ini agar kamu bisa meningkatkan energimu, tetapi menilai diri berharga juga harus memandang orang lain sama berharganya seperti kamu, jangan sampai self-love yang kamu terapkan justru membawa kamu ke energi sombong yang akan menghancurkan dirimu sendiri. Beberapa yang menyimak sepertinya sering melihat angka kembar seperti 1-1-1, 3-3-3-3, 5-5-5-5-5 dan 8-8-8-8, angka-angka itu adalah sinyal dari semesta bahwa hidupmu akan luar biasa. Orang yang terkoneksi denganmu itu melihat kamu fokus pada hidupmu tidak seperti kebanyakan orang, kamu adalah pekerja keras yang menghabiskan waktumu di hal yang bisa memberi manfaat. Walaupun kamu terkadang sedikit kebingungan atau kewalahan dengan hidupmu, tetapi seiring berjalannya waktu kamu bisa mengurainya, hasil dari pengurayan masalah hidup membentuk kamu semakin indah luar dalam, pemahamanmu tentang mana yang baik dan buruk untuk dirimu membuat kamu membatasi dirimu sendiri, dan itu membuatnya terpesona. Penilaiannya tentang kamu sangat tinggi, baginya tidak ada yang sebanding denganmu, banyak orang yang ditemuinya tidak ada yang pernah bersikap seperti kamu, mulai dari cara berbicara, cara tersenyum, caramu menghargai orang lain dan parasmu yang menawan, kamu benar-benar berbeda, itu sebabnya orang ini merasa Tuhan telah menjawab doa-doanya. Orang ini melihat kamu adalah aset berharga untuknya, karena saat berdekatan denganmu dia merasakan energi yang tenang dan damai, tidak ada energi toksik yang kamu pancarkan, dia bahkan bisa merasa akan menjadi pribadi yang lebih baik jika bersamamu. Orang ini sering meniru apapun yang kamu lakukan, dia menjadikan kamu cermin diri, dia ingin sama seperti kamu, apa yang kamu sukai akan disukainya, bahkan saat kamu mengupload foto, dia akan meniru yang kamu kenakan di foto tersebut, misalnya, warna bajumu, jam tanganmu, warna sepatumu dan lain-lain, bahkan gayamu dalam foto akan ditiru, misalnya kamu melipat tanganmu di foto, tidak lama orang ini akan mengupload foto dengan gaya yang sama. melipat tangan. Walaupun kamu terlihat sederhana, tetapi energi kelimpahan terpancar pada dirimu. Orang yang sangat menyukaimu ini bukan hanya ingin menjalin pernikahan denganmu, dia merasa kalian berdua adalah power couple yang akan membangun empire. Dia memiliki intuisi yang tajam dan tingkat kepekaan yang tinggi, itu sebabnya saat melihatmu, berinteraksi denganmu, mencari tahu tentang kamu, dan memperhatikan media sosialmu, dia bisa merasakan dengan jelas energimu. Selalu ada perasaan bahagia yang meluap-luap setiap kali mengingatmu, dia juga merasa menjadi orang paling beruntung, bersamamu orang ini melihat masa depan yang indah penuh kehangatan dan kemakmuran. Bayangan yang dilihatnya itu tergambar di kartu Ten of Cups dan Ten of Pentacles. Kartu Ten of Cups juga melambangkan orang ini sudah selaras antara dirinya sendiri dan semua emosinya, dia sudah berada di puncak kebahagiaan dan penerimaan atas dirinya sendiri, itu sebabnya energinya menarik kamu masuk ke dalam hidupnya, karena kamu juga seperti itu. Sedangkan Ten of Pentacles melambangkan, banyaknya usaha dan kerja keras yang sudah dikerjakan semasa hidupnya dan membawanya kepada pemenuhan hidup, kamu hadir membawa energi kelimpahan yang akan menambah pemenuhan hidup tersebut, yang akan sama-sama kalian bangun kelak. Kartu-kartu itu menunjukkan baik kamu dan orang ini sudah sama-sama memiliki landasan untuk berpijak, yang berguna untuk hidup kalian berdua ke depan. Pertemuan kalian berdua juga akan menjawab banyak hal, seperti kesadaran mengapa kamu harus melewati banyak kejadian luar biasa yang akhirnya merubahmu, perubahan itu berguna agar kamu sampai ke posisimu saat ini dan bisa terkoneksi dengan orang ini, begitu juga yang dirasakannya. Terima kasih sudah menonton!